Hai apa-apa yang rasa coklat nih guys ya guys begini-begini kayak gini ya troberi ini guys oke warnanya calon banget oke kemudian ada kacarnya selamat menikmati oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys halo ketemu lagi di Tataung Vlog ya dan masih kuliner lagi ya kali ini Fala dapet kiriman dari Sunfood nih oke ya oke thank you ya buat Besti Dewi yang sudah ngirim produknya Sunfood ya crispy oat kemudian ada The Loop dan juga Very Top nih semuanya dari Besti Dewi nih thank you banget bakal gue review ya ini adalah jajanan yang enak ya yang mungkin apa ini laku banget di pasaran dan ada juga mungkin yang kamu belum tau ya kalau belum tau oke deh hari ini gue bakal kasih tau tapi sebelumnya gue mau ngomongin sekali lagi terima kasih buat yang sudah subscribe like dan juga komen ya dan sudah ngedukung Tataung Vlog ini sehingga sampai sekarang ini ya dan yang belum dukung belum subscribe like dan komen bisa sekarang juga ya gue tunggu sekarang oke terima kasih yaudah kali ini Fala kedatangan produk atau dapet kiriman dari Sunfood ya dari Besti Dewi yang sudah mengirim produk ini semua untuk di review katanya akhirnya gue bakal coba satu-satu nah di sebelah sini nih ada all item Sunfood Crispy Oat ya ini dari yang mulai rasa coklat ya kemudian juga yang ini rasa strawberry ya crispy oat rasa strawberry ini crispy oat rasa coklat crispy oat rasa strawberry terus yang ini ada crispy oat rasa keju keju flavor ya dan yang terakhir ada crispy oat rasa kacang ijo guys wow ini pasti bakal enak banget kemudian di sebelah sini nih ada fairy top ya fairy top coklat nih ya ini kemudian juga ada the loop yang flavor coklat atau coklat flavor dan the loop yang fruity flavor atau rasa buah oke kita bakal coba satu persatu semua produk dari Sunfood ya ada crispy oat dan juga fairy top ada juga the loops ya oke yang pertama nih ada crispy oat nih crispy oat yang rasa coklat nih guys nih ya nih crispy oat rasa coklat nih oke jadi bentuknya gini nih ya dari ini sudah banyak banget di pasaran ya buat kamu ini kayaknya pas banget nih cocok banget buat apa namanya keluarga sembilan keluarga ya sambil nonton TV atau sambil kumpul ataupun dia dibawa pergi kemana-mana buat kamu yang suka healing ataupun traveling nah untuk crispy oat ini juga ada yang kemasan seperti ini nih guys nih ya nih dia wow ya ini crispy oat dari Sunfood ya oke yaudah kalau bakal cobain yang rasa coklat dulu nih guys ya kita buka seperti biasa sebelum makan kita baca dulu amin oke ini dia crispy oat rasa coklat hmm oke jadi untuk yang kemasan pouch seperti ini nih guys ya oke jadi isi ini isinya adalah 10 piece ya guys ini jadi 10 gram ya oke 10 piece oke jadi segini tuh 10 gram nih ya satu bungkus kecilnya 10 gram dan satu pouchnya ini isi 10 bungkus ini oke ini yang rasa coklat guys crispy oat kita coba wah hmm kayaknya ini memang eee renyah banget dan apa namanya enak banget nih nih oke msm mermin hmm 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 mantep banget hmm coklatnya gak kaleng-kaleng ini ya kalau yang pengen tau bentuk dari crispy oat yang 10 gram nih pelan-pelan soalnya ini mudah hancur nih ya apa namanya eee renyah crunchy banget nih guys nah jadi bentuknya tuh kayak gini ya ini ya oke crispy oat kita makan hmm 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 jadi ketika masuk mulut hmm itu renyah banget ya dan enak banget sumpah coklatnya tuh gak berlalu gak terlalu berlebihan pas banget dan ketika digigit sampai gigitan terakhir pun crunchy renyahnya tuh wah cocok banget deh paduannya oke jadi ini adalah komposinya tuh ada tepung terigu ya ada whey bubuk juga terus juga ada kakao bubuk oatmeal ya jadi ini adalah oatmeal berbentuk snack guys ya crispy oats namanya ya jadi cara baru makan oatmeal buat kamu mungkin biasanya kan oatmeal dibikin kayak bubur gitu ya oke tapi kalau kali ini dibikin snack nih guys nah yang kedua kalau bakal cobain yang ini nih crispy oat rasa strawberry nih guys oke kita coba buka aja yang rasa strawberry ya wow tuh kan jadi ini tuh renyahnya tuh renyah bener-bener hancur di mulut gitu ya enak banget hmm ini guys ya kita langsung masukin mulut aja hmm 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 wow nih renyahnya oatmeal dan juga crispy-nya mantep berpadur sama rasa strawberry yang luar biasa banget nih guys ya kayaknya satu gak cukup deh serius ini harusnya makannya dua sekali makan atau berapa nih lebih bisa nih hmm oke ini dia guys yang strawberry warnanya cantik banget nih ping warnanya cantik banget hmm 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 juara hmm snack oatmeal ya oatmeal dalam bentuk snack yang rasanya enak banget oke next kita coba yang rasa keju ya yang rasa keju nih guys ini warnanya kuning ya oke warnanya kuning kita coba ya oke guys oh ini dia oh hmm 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 kejunya berasa banget hmm hmm mantep luar biasa guys ya hmm enak banget kita coba yang kacang hijau ya hmm yang keju nih ya ketika gigitan terakhir wah rasa kejunya bener-bener lendang terakhir serius sekarang kita coba yang kacang hijau ini guys crispy oat rasa kacang hijau ya oke warnanya hijau ya kita coba oke wuh ini nih bentuknya masih utuh nih kayaknya nih nah ini dia guys ya warnanya hijau bismillahirrahmanirrahim hmm 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 enak banget enak banget wow luar biasa ini ya yang coklat nih ya ini isinya 10 ya jadi per piecenya itu 10 gram dan isinya 10 piece crispy oat coklat rasa coklat dari sun food ya oke kemudian yang kedua ini tadi ya aku udah cobain crispy oat rasa strawberry ya ini guys ya rasa strawberry oke terus yang ketiga rasa keju ya ini ya rasa keju dan yang terakhir ini adalah rasa kacang hijau wow enak juga enak enak oke tapi kalau aku pribadi ya dari keempat rasa ini favorit coklat sama strawberry mantap tapi keju sama kacang hijau nya gak kalah enaknya juga sih oke sekarang kita coba yang ini guys the loop ya ini adalah kayak cereal gitu ya dan ini ternyata tuh sebenernya jagung ya this is cornflakes coba itu kan dibaca cornflakes ya kan ya with fruit flavor jadi rasa jagung rasa buah nih sebenernya konflakes ya kompisi utamanya pun jagung guys kita coba aja yuk sebenernya ini harusnya makannya sama susu ya tapi kalau misalkan mau buat cemilan kayak gini juga enak sih oke guys ya dan kali ini kalau mau coba yang konflik ya atau the loop yang ini konflik nah disini kalau udah nyediain kental manis ya ataupun susu ya ini ya untuk campuran nih kayaknya pas banget nih guys kita coba aja masukin yang pertama ini yang rasa buah ya nih nih guys oke oke kelihatannya oke nah wuh kita coba yuk ini pake kental manis nih bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim hmm hmm mantep banget iya bener jadi ini tuh sebenernya adalah jagung ya bener ya ini tuh jagung ya karena emang eee apa namanya rasa jagungnya tuh berasa hmm oh my god oke hmm 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 pas pas banget manis 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 dari kental manis ataupun susu kemudian dicampur dengan the loops yang rasa buah tapi eee apa ada rasa jagungnya gitu ya rasa jagung sebenernya sih ini snack jagung ya bahan utamanya bahan dasarnya adalah jagung cuman dikombinasi dengan rasa buah luar biasa enak banget oke thank you banget buat sun food ini luar biasa nih oke kemudian aku yang kedua mau cobain yang ini ya corn puff with chocolate flavor ini yang rasa coklat nih guys ya ini aku udah sediain eee kental manis ya dan susu ataupun susu kita coba masukin yang coklat guys oke wos ini dia hmm nih ini ya bisa liat ya oke kita coba langsung aja bismillahirrohmanirrohim hmm enak hmm mantep guys oke tapi sebenernya the loop ini tanpa susu atau menggantar manis pun dicemin langsung juga enak ya jadi tapi lebih rekomen pakai kental manis atau pakai susu sih hmm yes wow enak banget nah ini bisa jadi alternatif ini ya buat sarapan ataupun buat snack kalau buat sarapan seperti yang tadi Valo kasih susu atau menggantar manis ya ini enak banget wah luar biasa coklat juga mantap oke oke yang terakhir nih ya kita mau cobain Valo mau cobain very top coklat very nut coklat very top very nut coklat ya jadi ini tuh kombinasi coklat sama kacang ya nih nah jadi ini tuh isinya sama isinya 10 piece ya 10 piece nih dalamnya tuh gini kecil-kecil gini nih guys sini ya oke kita buka aja langsung wah oke jadi ini tuh wafer ya very top ini adalah wafer dibalut coklat ya kemudian ada kacangnya nih ya wafer dibalut coklat ada ditaburi kacangnya atasnya nih guys ya oke kita coba yuk bismillahirrahmanirrahim hmm oh jadi nih wafernya apa tuh pun wafer coklat ya guys ini dilihat ya oke mantap very top emang top enak banget oh luar biasa banget very top emang top jadi crunchingnya wafer coklat dibalut manisnya coklat kemudian ada tekstur kacang dan gurihnya dari kacang itu nendang banget di mulut dan enak banget rekomen banget sih buat snack ataupun cemilan di rumah bareng keluarga ataupun orang-orang terkasih ya oke sekali lagi very top dari sun food ya oke 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 kita tadi udah cobain semua snack yang udah dikirim disini dari sun food ya ada crispy oats sekali lagi crispy oats rasa coklat rasa strawberry keju dan kacang hijau terus juga ini snack jagung yang aneka rasa ya rasa strawberry eh apa namanya rasa buah kemudian coklat dan yang terakhir tadi Valo udah cobain very top very nut coklat oke mantap semuanya enak banget rekomen banget buat snack jajanan cemilan bersama keluarga bersama orang-orang terkasih buat healing juga ataupun di rumah untuk nonton film dan segala macem pokoknya rekomen banget kamu bisa langsung cari aja yang di pasar tradisional juga ada ya oke thank you buat yang udah stay tune di Tata Ong Vlog dan sekali lagi terima kasih buat subscriber yang udah subscribe like dan juga komen ya yang belum langsung gaskin aja di Tata Ong Vlog klik subscribe nih guys ya yuk langsung dan kalau kamu punya rekomendasi video atau rekomendasi tempat kuliner yang perlu Valo review bisa komen di bawah ya dan untuk kembangin channel ini jangan lupa untuk share juga nih ke semua sosial media kamu dan semua teman-teman kamu ya oke mohon maaf finally Valo harus pamit dari video ataupun episode kali ini kita ketemu lagi di video dan episode berikutnya oke sekali lagi mohon maaf kalau disalahkan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sampai jumpa di Samput selamat menikmati terima kasih